Halo Sobatani, kita bertemu lagi dengan vlog selalu besar pelatihan berikan ketindan tentang bagaimana cara memulai bisnis dengan metode kanvas Nah, pemegang kepada tanggung pengunjung sebelum memulai usaha sebaiknya diperhatikan segmen konsumen sebagai sasaran dari produk yang akan kita produksi dan selanjutnya diinfokan juga proporsi nilai yang dimiliki oleh produk tersebut Nah, kita buatkan eskir, jadi peluang-peluangnya sangat tinggal sekali kalau untuk segmen anak-anak kecil, tapi kalau untuk segmen orang tua atau dewasa lain lagi kita siapkan buat masak seperti ini kita ada olahan buat masak, ini untuk olahan-pelahan dari produk pertanian apabila produknya melipah, tentunya kita akan proses kalau produknya melipah, produknya akan berlipah yang memulai usaha sebaiknya kita belajar dari awal bisa sampekan dengan model kanvas model kanvas itu, mereka bisa mengoposifikasi apa yang terjadi ini adalah SMP, SMP, SMA, bahkan profesi pokoknya kalau kita berlipah, profesi tetangu tetangu sebetulnya menghubungkan produk-produk dari makanya usahakannya dengan berkumpul hidaya sekarang dibalik besar peluang yang berlipah sudah mencapai lantung dapati ini untuk kebidikan ke para petani mereka itu, biar itu segmennya seperti apa setelah kita segmennya apa kebutuhan mereka itu apa maka kita mulai belajar selamat menikmati